Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Karena malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Dan kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majlis ilmu ini Dan tidak lupa kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita Yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita semuanya Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Pembahasan kita dan mudah-mudahan Ini adalah pembahasan yang terakhir dalam bab masalah makan dan minum Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan pada bab berikutnya Kita masuk poin berikutnya Poin ke-31 tentang adab dan makan dan minum Yaitu tidak berlebih-lebihan ketika makan Ma'asirul muslimin yang berbahagia sedikit kita ulas firman Allah Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Surat Al-A'raf ayat 31 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya Bani Adam Khudu zinatakum indakulli masjid Wa kulu wasyrobu walatusrifu Wahai anak cucu Adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Makan dan minumlah dan jangan engkau berlebih-lebihan Innahula yuhibbul musrifin Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Dalam ayat ini ditegaskan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Isrof Perlu kita pahami Isrof itu adalah menyalurkan sesuatu Fimayan bagi za'idan ala mayan bagi Jadi Isrof itu menyalurkan sesuatu yang layak Tapi melebihi kadar layaknya Makan Baik Tapi melebihi Kadarnya Ya Sehingga dari sah piring Memaksakan diri untuk Rong piring Dan seterusnya Dan seterusnya Itu yang disebut dengan Isrof Dan Allah tidak menyukai hal demikian Ma'azirul muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah bersabda Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin Mu'min itu makan dengan satu lambung Wal kafir ya'kulu fi sabi am'a Makan dengan tujuh Lambung Dan kita ketahui bersama Pernah kita ulas kemarin Bahwasanya tidaklah ada suatu tempat Yang mana bila dipenuhi Akan berdampak buruk bagi Seorang hamba Di antaranya adalah perut kita Maka kalau kita melihat Para ulama-urama terdahulu Di antaranya Imam Ash-Syafi'i Beliau pernah menyebutkan Beliau pernah berkata Waqala Ash-Syafi'i Imam Ash-Syafi'i rahimahullah berkata Ma syabi'tu mundu sitan Ash-Rotasana Sungguh ya sudah 16 tahun Aku tidak pernah makan sampai kekenyangan Li'annas-sab'a yuskilul badan Karena yang namanya kenyang itu memberatkan badan Dan kenyang itu mengeraskan hati Dan menghilangkan kecerdasan Dan terlalu kenyang menyebabkan tidur pulas Dan menjadikan orang yang kekenyangan itu Malas dalam beribadah Dan insyaallah kita tahu ngalami kateh Ini ketika perut kekenyangan Memberatkan badan Gampang ngantuk Maka kami sarankan Nek atewayah sholat Ibadah Jangan makan terlalu kenyang Contoh toh sholat jumat Mending makan setelah sholat jumat Oh ngawaduhi gak makan ya wis keturun Iya Apalagi makan Landang cepat malahan Ujuk-ujuk wis Komat Ya termasuk ibadah-ibadah yang lain Makanya kalau Romaldo nanti Sebelum atau setelah saat maghrib itu Ya sekedarnya lah Ojo sing Kelas berat Kelas teriway Yang ringan-ringan saja Setelah sholat taraweh Apa Acabalas dendam Yang sedengan saja Ma'asirul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Karena apa Intinya yaitu tadi Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Ibnu Hajar al-Azqolani Rahimahullah Pernah menjelaskan Wama ja'aminan nahyi anhu Mahmulun ala siba'illadhi yuskilul ma'idah Larangan kekenyangan yang dimaksud Pada kekenyangan Adalah yang membuat perut penuh Membuat orang berat melaksanakan Ibadah Dan kekenyangan yang dimaksud disini Menjadikan males kaken turu Dan semisalnya itu Makanya Ini yang dilarang Ya ini Yang di kita diwanti-wanti Mungkin ada pertanyaan Ustaz bagaimana nih awak di wiki Gak tau ngerti panganan iku Pasti hidang no Ya sesekalilah Ustaz Gak bendino Yoram benulan Tapi pas momen iku kok kewarakan Bagaimana hukumnya Kami pernah mendapati Salah satu catatan dari para ulama Disebutkan disana Adapun bila kekenyangannya itu hanya Kolo-kolo Maka tidak mengapa Sekali-sekali Maka tidak Mengapa Tapi ini Kolo-kolo Tidak sekali-sekali Tapi Berkali-kali Ini lo yang dilarang Karena sekali lagi Kekenyangan disini Akan menjadikan Kita malas Dalam mengerjakan Segala ibadah Tidak hanya ibadah Bahkan perkara-perkara Yang mubah Makanya ada Generasi zaman sekarang Mager Istilah Apa Mager Males Gerak Selain manusia Makhluk Allah Selain manusia Anggepan Hewan Ini keluarga Menang 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 Serigala Keluen Mangan Si jiwara Menang Ditawani Neh Moh Ngapun Ini Males Gerak Mada Maka Sekali lagi Ini juga Menjadi perhatian Bagi kita Kulu Wasyrobu Wala Silahkan Makan Dan minum Tapi Jangan Berlebih Lebihan Rasulullah Juga Bersabda Kulu Wasyrobu Wata Saddaku Walbasu Fi ghairi Isrofin Au Makhilah Makan Minumlah Bersedekalah Dan Berpakaianlah Dengan Tidak Berlebihan Dan Tidak Sombong Ma'asirul Muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang pertama Kemudian Yang kedua Disini Disebutkan Poin 32 Di antara Ada Makan Dan Minum Disini Ditulis Menjilati Piring Maksudnya Adalah Membersihkan Piring Jangan Sampai Ada Makanan Yang Tersisa Kita Telah Sebutkan Penjelasan Ini Pada Pertemuan Yang Lalu Jadi Kita Tidak Tau Kita Tau Dalam Butiran Buliran Nasi Yang Mana Terdapat Barokah Maka Bersihkan Jangan Sampai Nisah Kita Bisa Membayangkan Bila Dalam Satu Hajatan Satpiring Nisorong Sendok Dalam Satu Hajatan Satu Piring Nisah Dua Sendok Satu Sendok Berapa Kuintal Beras Atau Nasi Yang Terkumpul Dalam Waktu Satu Tahun Ya Karena Kami Juga Melihat Sendiri Soalnya Nek 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 Desokan Ada Istilah Rewang Rewang Tiang Tiyang Hajatan Kami Memilih Golongan Belakang Golongan Korah Korah Atau Golongan Noto Noto Di Belakang Rata Rata Seperti Itu Orang Buo Itu Makan Gak Jarang Dihabiskan Karena Bukan Esensi Mereka Bukan Makannya Tapi Pokok Ngeternih Amplok Balik Mulai Kalau Istilahnya Apa Buah Ya Pokok Maringan Amplok Apalagi Kalau Sudah Umpel Umpelan Waduh Seperti Saat Ini Orang Hajatan Cuma Satu Hari Kalau Di Desa Cepet Cepet Teko Ngambil Nasi Apalagi Kalau Dikasih Cuma Dimakan Sedikit Taruh Pulang Kalau Dikumpulkan Itu Hanya Setengah Hari Seember Gedi Atau Satu Bak Besar Ya Maka Sekali Lagi Ini Menjadi Sebuah Perhatian Bagi Kita Khususnya Kau Muslimin Kita Terapkan Adab Ini Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Tidak Tau Dalam Butiran Nasi Yang Mana Terdapat Berkah Maka Habiskan Termasuk Menjilati Jari Yang Pernah Kita Sebutkan Kemarin Apabila Salah Sekarang Kalian Makan Janganlah Membersihkan Tangannya Dengan Serpet Dengan Lap Tisu Dan Semisalnya Sebelum Dia Menjilati Atau Yul'iqoha Yul'iqoha Itu Dijilati Oleh Yang Lain Entah Itu Istrinya Atau Anaknya Mungkin Hal ini Kelihatan Tabu Ya Mungkin Hal ini Kelihatan Tabu Bukan Berarti Suruh Menjilati Ayuh Jilatono Bukan Gitu Ya Tapi Kadang-kadang Orang-orang Yang Benci Islam Ya Menganalogikan Ini Dengan Sesuatu Yang Buruk Ya Dengan Sesuatu Yang Buruk Padahal Ini Bentuk Kaiseng Makan Bareng Istri Dengan Suami Tidak Masalah Disinilah Menimbulkan Rasa Kasih Sayang Bukan Dengan Istilah Dengan Nada Nada Yang Apa Tinggi Tidak Tapi Saya Pernah Baca Artikel Bahwasannya Saat Ini Orang-Orang Itu Menganalogikan Sesuatu Hal Yang Semacam Ini Dengan Sesuatu Yang Buruk Dengan Nada Nada Yang Tinggi Artinya Seperti Tadi Kita Katakan Nyo Jilato No Iki Nggak Seperti Itu Gitu Tapi Dengan Kasih Sayang Timbulnya Adalah Menjadi Sebuah Rasa Kasih Sayang Satu Dengan Yang Lain Pasangan Satu Dengan Pasangannya Itu Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Diantaranya Menjilati Jari Sekali Lagi Apa Ibrohnya Agar Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Makanan Yang Kita Makan Kemarin Kita Sudah Sebutkan Apa Yang Dimaksud Dengan Berkah Disini Jadi Nekmangan Warak Tenanan Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Poin Berikutnya Nomor Tiga Empat Bisa Disebutkan Tidak Membersihkan Tangan Dengan Roti Insyaallah Kita Sudah Paham Semuanya Kita Masuk Poin Yang C Adab Setelah Makan Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Di Antara Adab Setelah Makan Adalah Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita 2.000 5.000 Ngapun Tukang Bicak Itu Kita Tau Gak Gajinya Sehari Berapa Bisa Kita Pastikan Tidak Mungkin Disini Gak Familiar Pekerjaan Yang Namanya Tukang Bicak Tapi Kalau Kalau Dituban Ada Komunitas Bitor Bicak Motor Yang Sehari Kadang Dapat Penumpang Kadang Tidak Apalagi Saat Ini Hampir Setiap Rumah Punya Sepeda Motor Hampir Setiap Rumah Bahkan Kalau Kita Lihat Di Sumber Manjing Itu Ada Angkutan Sampai Ke Kepanjen Dari Sumber Manjing Kadang Bawa Cuma Satu Penumpang Kalau Dulu Rame Karena Tidak Banyak Orang Punya Sepeda Motor Saat Ini Banyak Kita Hitung Aja Untuk PP Bensin Sudah Berapa Makanya Kita Yang Diberikan Oleh Allah Alhamdulillah Bisa Beli Masakan Padang Mungkin Dan Lain Sebagainya Yang Bisa Kita Makan Bahkan Sehari Kita Tiga Kali Hendaknya Kita Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Tersebut Dan Kita Sudah Sering Mendengar Allah Menegaskan Surat Apa Itu Al Quran Al Nahal Ayat 18 Jika Kalian Menghitung Nikmat Allah Nisaya Kalian Tidak Akan Mampu Begitu Besar Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Dan Sekali Lagi Semua Nikmat Yang Ada Pada Diri Kita Semuanya Dari Allah Jalla Jalaluh Dan Ketika Kita Bersyukur Kepada Allah Sejatinya Kembalinya Kepada Kita Manfaatnya Kepada Kita Pahalanya Kepada Kita Itu Ibrohnya Ketika Kita Bersyukur Kembalinya Kepada Kita Pahalanya Kepada Kita Allah Berfirman Wa May Yashkur Fa Inna May Yashkur Linafsih Dan Sekiranya Kalian Bersyukur Kepada Allah Maka Sesungguhnya Engkau Bersyukur Untuk Dirimu Sendiri Pahalanya Kembali Kepada Kita Surat Luqman Ayat 12 Dan Allah Tegaskan Waman Amila Solihan Fali Anfusihim Yam Hadun Dan Barang Siapa Beramal Soleh Maka Untuk Mereka Sendiri Ya Ketika Kita Beramal Soleh Sejatinya Sebenarnya Untuk Kita Sendiri Itu Demi Kita Bukan Untuk Allah Tapi Kita Yang Membutuhkan Makanya Disini Ditegaskan Dalam Surat Ar-Rum Ayat 44 Nanti Bisa Dicek Barang Barang Siapa Yang Mengerjakan Amal Soleh Maka Untuk Diri Mereka Sendirilah Mereka Menyiapkan Tempat Yang Menyenangkan Karena Ya Kalau Kalau Kita Lihat Disini Diantaranya Ada Beberapa Doa Setelah Makan Rata-rata Diawali Dengan Alhamdulillah Ya Disebutkan Disini Alhamdulillah Ladi Ad'ama Was Saka Was Sawa Gahu Waja Al Lahu Makhrajan Dan Yang Menarik Kita Lihat Doa Yang Keempat Siapa Yang Memakan Makanan Menyantap Suatu Hidangan Kemudian Dia Berdoa Alhamdulillah Ladi At'amani Hadat To'am War Razak Nihi Min Gheri Hawlin Mini Walak Wah Gufiro Lahu Matakod Damamin Dan Bi Allah Ampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lalu Wismangan Tiway Ampunan Kita Makan Ketika Kita Baca Doa Allah Berikan Ampunan Masya Allah Luar Biasa Karena Ini Bentuk Syukur Kita Kepada Allah Allah Berikan Kita Nikmat Kita Memuji Allah Ketika Kita Memuji Allah Allah Ampuni Dosa-dosa Kita Makanya Ini Isho Iki Yoti Apal Ben Gak Gawa Catetan Ninti Ben Gak Gawa Catetan Hafal Kan Insya Allah Insya Tapi Anak Kita Sudah Hafal Belum Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kita Hafal Keluarga Kita Bagaimana Masa Kita Berburu Ampunan Allah Tidak Dibagi Bagi Maka Sampaikan Kepada Anak Anak Kita Biasakan Di rumah Dulu Taruh Di meja Makan Doa Ini Yang Punya Rumah Makan Taruh Doa Ini Di tempat Makannya Insya Allah Kita Akan Mendapatkan Pahala Juga Kemudian Disini Disebutkan Barang Siapa Yang Memakai Baju Alhamdulillah Aladzi Kasani Hada War Zapan Hini Ghaidi Hawlin Mini Wala Kuwah Ghafir Alhumat Saqad Damamin Dan Bih Maka Baju Baca Doa Diampuni Juga Dusanya Kurang Apa Agama Kita Ini Ya Segala Amalan Itu Sejatinya Mendatangkan Ampunan Dari Allah Allah Sayang Kepada Kita Tapi Itu Kalau Diamalkan Kebanyakan Kita Gak Afal Doanya Kebanyakan Kita Gak Afal Doanya Makanya Ma'asirul Muslimin Yang Berbahagia Coba Amalkan Doa Ini Doa Setelah Makan Dan Doa Memakai Pakaian Hafal Dua Duanya Hafal Apa Belum Ya Dihafal Kalau Belum Hafal Ya Tadi Kita Katakan Bawalah Catatan Kalau Males Bawa Catatan Foto Ning HP Jangan Kan Gak Males Bawa HP Tapi Males Buka HP Amalkan Ma'asirul Muslimin Kalau Jangan Baca Ini Sepuluh Kali Makan Insya Allah Hafal Sepuluh Kali Insya Allah Is Hafal Kalau Jangan Gak Apal Apal Isu Awan Suri Bengi Mangan Tapi Moco Doa Tapi Cemilan Sing Enteng Enteng Wailah Mari Mangan Moco Doa Ini Insya Allah Cepet Apal Kan Praktek Kan Praktek No Jukur Teori Setelah Makan Baca Doa Ini Dan Di rumah Usahakan Kita Ajak Keluarga Kita Untuk Menghafalkan Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Dan Sejatinya Pujian Kita Kepada Allah Ketika Kita Memuji Allah Ini Adalah Salah Satu Sebab Allah Datangkan Keriduannya Kepada Kita Allah Berikan Keberkahannya Kepada Kita Inna Allaha Layardo Anil Abdi An Yakul Al Aklah Fayah Madahu Alayha Allah Ridho Terhadap Seorang Hamba Yang Menyantap Makanan Lalu Memuji Allah Begitu Pula Minum Makanya Bapak Ibu Usahakan Setiap Selesai Makan Hendaknya Kita Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Lupa Yang Kedua Yaitu Di antara Adab Setelah Makan Mendoakan Orang Yang Menjamu Ada Kalanya Kita Makan Di rumah Orang Diajak Makan Teman Diajak Makan Saudara Ketika Kondisi Demikian Maka Doakanlah Doakan Salah Satu Adab Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Adalah Bersyukur Kepada Kepada Orang Yang Memberi Kita Makan Dengan Cara Apa Setidaknya Mendoakan Siapa Yang Tidak Berterima Kasih Kepada Manusia Berarti Dia Belum Dikatakan Bersyukur Kepada Allah Maka Doakan Orang Yang Memberi Kita Makan Dan Doa Yang Disebutkan Dalam Buku-buku Doa Kumpulan Kumpulan Doa Itu Sangat Banyak Silahkan Jenengan Pilih Dan Doa Ini Bukan Milik Kelompok Selama Doa Itu Ada Ada Apa Ada Dalilnya Silahkan Digunakan Jangan Hanya Menggunakan Satu Doa Selama Ada Dalil Gunakan Selama Ada Dalil Yang Jelas Disini Disebutkan Di Antara Doa Yang Pernah Dibaca Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Termasuk Ada Doa Yang Lain Disebutkan Disini Dan Ada Doa Yang Lebih Pendek Yang Disebutkan Oleh Baginda Rasulullah Allahumma Bariklahum Fima Rozak Tahum Waufirlahum Warham Hafal Doa Ini Belum Belum KB Hadis Ini Ada Sebuah Kisah Ada Kisahnya Ya Jadi Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Singgah Di Salah Satu Rumah Sahabatnya Disuguhkan Kepada Beliau Beberapa Makanan Dan Adonan Kurma Gandum Disugui Dipangan Oleh Rasulullah Beliau pun Memakan Membuang Bijinya Disuguhkan Minuman Beliau Minum Dan inilah Rasulullah Ketika bertamu Dihidangkan Suatu Makan Dimakan Dan ini Salah Satu Adab Ketika Kita Bertamu Salah Satu Bentuk Kita Menghormati Tuan Rumah Nik Di Wai Disugui Makanan Makanlah Meskipun Sedikit Cemilan Makanlah Meskipun Sedikit Minuman Minum Kecuali Jenengan Kondisinya Bener Bener Kenyang Ini Yang Seharusnya Kita Lakukan Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Disugui Makanan Adonan Kurma Gandum Beliau Makan Disuguhkan Kurma Kering Beliau Makan Disuguhkan Minuman Beliau Makan Dan Rasulullah Kemudian Mendoakan Sahabat Rasulullah Yang Menghidangkan Makanan Tadi Allahum Mabarik Lahum Fima Rozaktahum Waghfir Lahum Warham Ini Doa Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Berkailah Ya Berkailah Dia Atau Berkailah Rizki Yang Engkau Anugerahkan Kepada Mereka Ampunilah Dia Dan Rahmatilah Dia Ini Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sahabatnya Yang Menghidangkan Makanan Nah Ini Juga Seharusnya Kita Lakukan Kita Amalkan Ketika Ada Saudara Kita Menghidangkan Makanan Doakan Demikian Atau Doa Doa Yang Lain Yang Kita Hafal Lain Rano Singapal Biye Yoga Kain Gawih Bahasa Indonesia Anuj Ngertikan Maksud Dari Doa Tadi Yaudah Kita Baca Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Poin Berikutnya Yang Ketiga Di antara Adab Setelah Makan Yaitu Mencuci Mulut Dan Berkumur Kumur Setelah Makan Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencuci Mulut Dan Berkumur Kumur Setelah Makan Kita Banyak Membaca Hadith Bahwasannya Makan Dan Minum Tidaklah Membatalkan Wudu Kecuali Makan Apa Daging Tapi Koyok Koyok Ini Ngawak Dewiki Angil Daging Untuh Lah Tapi Makan Dan Minum Ini Bukanlah Menjadi Pembatal Wudu Namun Dianjurkan Ya Untuk Berkumur Kumur Setelah Makan Dan Minum Karena Hal Ini Lebih Menjadikan Kita Atau Menjadikan Orang Yang Menjadi Lawan Bicara Kita Lebih Nyaman Dengan Kita Ini Diantaranya Saya Abdullah bin Bas Rahimahullah Pernah Menjelaskan Bahwasanya Berkumur Kumur Itu Dianjurkan Mustahab Batun Min Atharit To'am Ya Untuk Membersihkan Sisa-sisa Makanan Sah bin Bas Menyebutkan Dalam Majmuk Fatawanya Hal Ini Adalah Mustahab Dianjurkan Meskipun Tadi Kita Katakan Makan Dan Minum Tidaklah Membatalkan Wudu Tapi Ini Dianjurkan Kata Beliau Kenapa Demikian Hal Ini Lebih Menentramkan Kita Lebih Nyaman Untuk Kita Kata Beliau Karena Bisa Jadi Ada Makanan Yang Terselip Di Antara Gigi Gigi Kita Makanya Kita Dianjurkan Demikian Ma'asirul Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dalam Sebuah Hadith Dari Ibn Abbas Surat Beliau Menyebutkan Nabi Itu Meminum Susu Kemudian Memanggil Untuk Dibawakan Air Kemudian Beliau Berkumur Sesungguhnya Ia Ada Lemaknya Dan Imam An-Nawawi Berkomentar Ungkapan Di Dalam Hadith Ini Anjuran Bukan Wajib Anjuran Untuk Berkumur Bagi Yang Meminum Susu Dan Para Ulama Yang Lain Juga Menyebutkan Dianjurkan Dianjurkan Setelah Makan Makan Makanan Yang Lainnya Sampai Sini Paham Ya Wallahu Ta'ala Aklam Intinya Ini yang Hendaknya Kita Lakukan Adapun Jika Memang Makanan Itu Tidak Menimbulkan Bekas Seperti Makanan Makanan Ringan Kacang Sici Loro Maka Jika Memang Tidak Perlu Untuk Berkumur Maka Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Mengapa Wallahu Ta'ala Aklam Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang berikutnya Adalah Membersihkan Gigi Sebagaimana Tadi Juga Kita Sampaikan Membersihkan Mulut Diantaranya Menggosok Gigi Kemudian Poin Berikutnya Mencuci Kedua Tangan Ma'asirul Muslimin Rahimani Warahim Al-Qumullah Hal ini Penting Teringat Salah Satu Kisah Yang Kami Dapati Sendiri Depan Rumah Ya Mari Mangan Jeningi Mangan Panganan Sehingga Terlalu Basah Enggak Mencuci Tangan Tangi Turut Dikroko Titikus Benar Ini Adanya Ya Maka Kita Diingatkan oleh Baginda Rasulullah Siapa Yang Tidur Sementara Tangannya Masih Bau Makanan Dan Belum Dicucinya Lalu Ia Terkena Sesuatu Jangan Mencelak Kecuali Dirinya Sendiri Dan Kita Kan Tidur Pas Tidur Ini Apa Yang Terjadi Mungkin Gak Tikus Datang Mungkin Lihat Dikrokoti Tikus Makanya Sekali Lagi Selesai Makan Cuci Tangan Kita Ojo Dilap Ini Kelambi Biasanya Enteng Ini Ini Tisu Kelambi Pun Jadi Ya Bersihkan Cuci Tangan Dengan Bersih Toh Kembalinya Manfaatnya Untuk Diri Kita Sendiri Inilah Agama Kita Lengkap Menjelaskan Semuanya Kebersihan Sudah Disebutkan Maka Kita Bersyukur Ketika Kita Benar-benar Meneladani Baginda Rasulullah Fainsyaallah Akan Banyak Manfaat Yang Kita Dapatkan Baik Kehidupan Dunia Terlebih Di Akhirat Nanti Makanya Kita Disuruh Masuk Kedalam Agama Islam Secara Kafah Gak Hanya Urusan Ibadah Tapi Dalam Urusan Makan Ini Loh Kalau Kita Meneladani Baginda Rasulullah Pun Sudah Dijelaskan Semuanya Selesai Makan Cuci Tangan Kita Dengan Bersih Selesai Makan Bersihkan Mulut Kita Dengan Bersih Sudah Diajarkan Semuanya Kemudian Poin Berikutnya Bersiwat Sudah Sama Dengan Poin Sebelumnya Yang Poin Ketujuh Ini Harus Menjadi Pelajaran Berharga Baginda Tidak Duduk Berlama Lama Setelah Makan Atau Ngopi Meh Podo Meh Podo Fa Iza To'im Tum Fantashiru Dan Bila Kamu Selesai Makan Maka Bertebar Keluarlah Awak Dewi Kan Enggak Isak Akeh Ayat Terung Di Wocok Ngopi Swing Ngopi Dilut Tapi Ngobrol Rongjang Ngopi Mari Isak Isak Sampai Tengah Kungilu Ngoboh Dibahas Ngopi Ustaz Ngobrol Seputar Iman Hele Pirang Poin Masalah Iman Seng Dibahas Sisanya Pembahasan Masalah Apa Angetan Ngol Ngol Ngidul Mending Turu Itu Undang Tangi Tang Hwangi Selat Tahajud Selesai Lebih Baik Tapi Ini Kondisinya Generasi Milenial Katanya Tidak Duduk Berlama Lama Setelah Makan Nabi Kalau Duduk Duduknya Bagaimana Saat Makan Kenapa Beliau Demikian Ben Tidak Sui Tidak Nyaman Dalam Makan Itu Ibrohnya Kita Malah Gilek Gonseng Isis Ngobrol Boleh Ngobrol Saat Makan Boleh Ngobrol Boleh Tapi Yang Menjadi Masalah Mari Manor Dan Mari Padahal Masih Banyak Pekerjaan Yang Lain Belum Dilakukan Kita Khawatir Malah Waktu Untuk Keluarga Tidak Ada Padahal Anaknya Punya Hak Istrinya Punya Hak Justru Lebih Asik Ngobrol Dengan Teman Ingat Surat Al-Ahzab Ayat 53 Silahkan Dibuka Nanti Jika Seorang Makan Di rumah Orang Lain Pulang Setelah Pulang Selesai Pulang Kecuali Bila Kita Memang Di rumah Orang Selesai Makan Masih Sik Dilutengkas Jomul Sik Ya Nanti Kita Masih Ngobrol Bukan Bahasa Tuhan 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 Tapi Kadang Kadang Kalau Kita Makan Yang Lama Biasanya Diwarung Kalau Makan Tuhan 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 Ngopi Seng Sui Saya Tuhan Ngopi Yang Lama Kalau Makan Sebentar Insya Allah Jarang Kita Makan Di rumah Makan Selama Itu Jarang Tapi Kalau Sudah Ngopi Berapa Jam Biasanya Ada Nggak Orang Ngopi 15 Menit Ada Mungkin Nggak Orang Ngopi Sambil Baca Al-Quran Jarang Jarang Ada Ustaz Iya Jarang Bener Kan Yang Yang Paling Banyak Apa Ya Sudah Maka Sekal Lagi Manfaatkan Waktu Karena Waktu Kita Akan Dipertanyakan Di Hari Kiamat Umurnu Entek Ngopi Umur Kita Akan Ditanya Oleh Allah Di Hari Kiamat Umurnu Habis Untuk Apa Masa Kita Duduk Di Majelis Ilmu Satu Jam Ngopi Rok Jam Bahkan Bisa Lebih Subhanallah Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Tak Tambah Di Tinggi Beruduk Setelah Makan Daging Unta Ini Penghususan Khusus Untuk Daging Unta Maka Hendaknya Selesai Makan Kita Beruduk Karena Makan Daging Unta Ini Istilahnya Menjadikan Wuduk Kita Apa Beruduk Setelah Makan Daging Untah Dan Janganlah Beruduk Setelah Makan Daging Kambing Solat Di Kandang Kambing Jangan Kalian Solat Di Tempat Penambatan Unta Jelas Hadisnya Kalau Habis Makan Daging Kambing Tidak Harus Beruduk Tapi Berkumur Paham Ya Karena Ini Juga Ada Hadis Yang Menyebutkan Selesai Makan Makan Yang Dibakar Kita Diberintahkan Berkumur Kumur Termasuk Salah Satunya Kambing Ini Setidaknya Membersihkan Mulut Kita Kemudian Berikutnya Tidak Membawa Makanan Ketika Beranjak Pulang Kalau Kita Makan Di rumah Orang Lain Maksudnya Ini Kalau Di rumah Makan Ya Munggo Bungkus Boleh Jangan Disalah Artikan Tapi Kalau Di rumah Sahabat Kita Di rumah Teman Kita Yang Kita Itu Istilahnya Nah Ini Mas Mampir Binarak Darum Yang Mampir Ini Jenengan Tidak Tidak Bungkusan Tidak Bungkus B Ya Setelah Makan Janganlah Kamu Bawa Pulang Makanan Mereka Sebab Membawa Makanan Termasuk Salah Satu Kekeliruan Kecuali Tuan Rumah Mas Tak Bungkus Nio Jawabannya Boten Boten Gak apa Boleh Kalau Ditawari Tapi Jangan Menawarkan Diri Ya Dan Yang Terakhir Tidak Langsung Tidur Setelah Makan Ini Adab Penak Penak Try Tapi Gak Bagus Silahkan Dibaca Artikel Artikel Tentang Kesehatan Salah Satu Hal Yang Harus Dihindari Adalah Tidur Setelah Makan Mungkin Waduh Saya tak Mangan Cepat Lemuh Aku kan Gak Patik Lemuh Jernih Mangan Terus Cepat Lemuh Tapi Gak Baik Bagi Kesehatan Ini Beberapa Poin Yang Dapat Kami Sampaikan Insya Allah Kita Lanjutkan Pada Poin Berikutnya Mudah Mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Kemudahan Untuk Mengamalkan Termasuk Mengamalkan Doa-doa Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Enggak Hafal Di 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 Woco Kalau Enggak Hafal Di Woco Enggak Kutu Hafal Kok Pokok Nik Mari Mangan Woco Nik Nik Hidangkan Makanan Kita Mendoakan Orang Yang Memberi Kita Makan Jangan Lupa Itu Salah Satu Bentuk Syukur Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Orang Yang Tidak Bersyukur Wahiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Utup Dengan Doa Kafarat Majlis Subhanak Allahumma Bi Hamdika Shadu Allah Ilah Ilah Antas Taufir Ka Waktu Belai Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Тем Malabang Sampai Sen Tuka Sampai Tuka selamat menikmati